Di jaman dahulu di suatu kerajaan, hidup seorang Panglima Perang yang sangat terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, Sang Panglima ingin memperlihatkan keahlian yang memanah kepada rakyat banyak. Lalu diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta seratus buah anak panah. Setelah semua siap dan perangkat memanah sudah di tangannya, Sang Panglima pun memasuki lapangan dengan kepercayaan diri yang tinggi. Saat kemudian, Sang Panglima mulai menarik busur dan melepaskan satu persatu anak panah ke sasarannya. Anak panah pun tertancap tepat di sasarannya. Rakyat pun bersorak-sorai dan bersuit-suit menyaksikan kehebatan Sang Panglima dalam memanah. Sungguh luar biasa, seratus kali anak panah dilepas, seratus kali anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri dan penuh kebanggaan, Sang Panglima berucap, Rakyatku, lihatlah Panglimamu, saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya di seluruh negeri ini. Bagaimana pendapat kalian? Semua penonton berteriak memuji, namun di sela-sela teriakan pujian tersebut tiba-tiba menyeruak seorang penyul minyak yang sudah tua. Ia menyelutuk keras. Panglima memang hebat. Tetapi kepandainan Panglima itu hanyalah keahlian yang didapat dari kebiasaan kecil yang dilatih terus-menerus. Sontak Panglima dan penonton yang tadi meneriakkan puji-pujian memandang dengan tercengang ke arah orang tua penjual minyak ini. Mereka bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua tersebut? Penjual minyak itu tahu perkataannya barusan mendapat reaksi kurang bersahabat. Tunggu sebentar, katanya. Sambil tiba-tiba beranjak dari tempatnya, lalu mengambil sebuah uang koin kuno yang memiliki lubang kecil di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Lalu dengan penuh keyakinan, ia mengambil gayung berisi minyak dan menuangkannya dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi. Tak berapa lama, botol guci pun penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima perang dan layak penonton tercengang. Lalu mendadak bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian tersebut. Lalu dengan penuh kerendahan hati, si orang tua penjual minyak itu membungkukkan badan dan memberi hormat kepada Sang Panglima. Sambil mengucapkan kalimat bijak, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Sang Panglima pun manggut-manggut dan membalas salam hormat dari si orang tua penjual minyak. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengambil suatu hikmah. Bahwa kebiasaan adalah kekuatan. Habit is power. Artinya, semakin sering kita melakukan sesuatu hal, maka penguasaan dan keterampilan kita atas hal tersebut pasti akan semakin bagus pula. Apalagi jika kita menjadikannya sebagai kebiasaan. Dan dalam menjalankannya, ada usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kemampuan. Maka keahlian kita pasti meningkat pula. Alhasil, sesuatu yang semula tidak biasa kita lakukan, sesuatu yang tampak begitu sulit, akhirnya menjadi mudah, bahkan bisa berjalan secara otomatis. Orang lain yang tidak biasa melakukannya akan menganggap keahlian yang diperoleh dari kebiasaan tersebut sebagai sesuatu yang istimewa. Demikian pula dalam hal mengembangkan diri. Kita membutuhkan karakter sukses. Karakter sukses hanya bisa terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan positif seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, menepati janji, tanggung jawab, dan lain sebagainya yang terus-menerus dipertahankan dan dikembangkan dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Mari kita pastikan untuk terus melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses. Sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kejayaan di setiap perjuangan kehidupan kita. Bersama saya, Asriman Tanjung.